Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja Perkenalkan nama saya Vivi Herdayatinisi SPD Mahasiswa PPG Universitas Negeri Gorontalo Akatan 4 Akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja Dengan materi Hashten vs Perfect Tense Untuk tingkat 10 SMK Negeri 1 Tanjung Pada hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Wabilahi Taufiwa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tetap jaga kesehatan Selamat pagi 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 Masih ingat ga? Tensis yang kita menangat untuk menghiburkan kegiatan yang sudah pernah terjadi Seperti apa? Simpul Simpul Are you sure? Yes! Okay? Yes! Bukan presenta? Bukan! Ya? Okay dong This is about Simpul Mane Pause Past tense Nah Kalau simple past tense Maka yang digunakan adalah kata kerja Kata kerja Nanti kalian lihat di video ya Nanti untuk keterangan kata kerja Kedua itu apa sih Bu? Nanti lihat di video ya Oke Yang pasti ini adalah simple past tense Jadi saudaranya yang disini masih kuliah Ada Okay Okay This day Yang pertama yang sister atau brother? Sister Yang sister Okay So where is your sister now? My sister study at university dari 2019 2019 Okay My sister study at university dari 2019 Okay My sister study at university dari 2019 Atau 1,000 Atau Atau 1,000 Atau Setelah Lihat Setelah Lihat 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 Ini sistemnya Isi tadi Kuliah Kuliah dari tanggal 2000 Dari tahun 2019 Sudah selesai atau belum Belum selesai Tapi kuliahnya masuk di tahun 2019 Sudah terjadi Tetapi sekarang Masih Nah Maka kalimat ini Adalah bentuk apa Perpetent Perpetent Ya benar So The materi today Is about Pastent versus Perpetent Sekarang Untuk tujuan pembelajaran I hope that After you finish This lesson Today Kalian akan Mampu Mengidentifikasikan Fungsi sosial Struktur teks Interaksi Lisan Atau pun tulis Yang melibatkan Tindakan memberi Dengan informasi Terkait Padahal yang terjadi Di waktu lampau Dengan-dengan Selain konteks Dan rasa ingin Taku Kemudian yang kedua Kalian mampu Melengkapi Struktur Teks Interaksi Transasional Baik ditulisan Ataupun Dertulis Ya Kemudian yang ketiga Kalian mampu Membuat Teks Interaksi Transasional Baik ditulisan Maupun Tulis Yang terakhir Kalian mampu Mendemonstrasikan Teks Interaksi Transasional Lisan Dan Tulis Pakai Pakai Penilaian yang Dibu lakukan Hari ini adalah Penilaian Pengetahuan Ya Yang mencakup Mengidentifikasi Dan melengkapi Kemudian Penilaian Keterampilan Kalian Dalam Menyusun Membuat Dan Mendemonstrasikan Atau Mempresentasikan Hasil Tugas Kalian Ya Itu untuk Penilaian Pengetahuan Dan Penampilan Kemudian Penilaian Sikap Nah Ada penilaian Sikap Duga Dari Dikam Ramping Kalian Dari Disiplin Kalian Dalam Mengerjakan Tugas Sesuai Dengan Waktu Setidak Oke Ya Oke And now Look at This Video Simple Past tense Conversations About Aktivitas Last Week Hai Andi Apa Kamu Kamu Sikap Oh Kamu 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 A I Went To A Village Last Saturday Who Did You Visit I Visit My Grand Parents They Live In The Village Oh I See Who Did You Go With I Went There With All My Family They Were Mother Father And My Younger Sisters Wow That Will Be So Fun Yeah It Was So Fun And We Also Feel Tired What Did You Do There We Help Our Grand Parents In The Farm My Sisters And I Fed The Cows Chickens And Horses Then We Took Some Chicken Eggs What Have You Done Lately It's Saturday Morning Andrew And Maria Are Doing Their Chores Their Mother Has Asked Them To Do That That Has Been A Hard Job For Me To Do Mom Has Given Me So Many Chores I Have To Take The For Walk Now I Have Come Home But Where Have You Been I Have Been To The Grocery Store Have You Bought Bread And Oil Yes I Have Have You Fixed The Faucet Yes I Fixed It Finally It Seems To Be Working Fine Now I Have You Mowed The Lawn No I Haven't Done That Yet But I Going To Do It Now And Di Dalam Video Tersebut Ada Video Yang Menyebutkan Tentang past tense Ada video Yang menyebutkan tentang Keremu rekomendasi Before I start the question I want to invite you Into a group Ibu mau bagi kalian dulu menjadi kelompok Pembagiannya seperti ini Ibu pinta yang berada sebelah sana Please tanda 5 Students 5 orang di sana 5 students here 5 orang di sini berkirim 5 orang di sini Cara ke bagian kelompok Cara ke bagian kelompok Pecang depan berat Pecang depan berat Oke Dan berat berat Put your hands On your friend's shoulder Ya Oke Ya I have Ada gengol sen rafi ya Jadi di sini Butuh kekompakan ya Terjasama kalian Kemudian konsentrasi Konsentrasi ati-ati Be careful If one of you make a mistake Kalau salah satu dari kalian yang dibuat kesalahkan Atau two of you Atau berapa dua dari kalian Maju ke depan Ya Konsentrasi ya Nanti kalau ibu Kalau ibu Apa Teriap Konsentrasi Konsentrasi Siap Yeay Gitu ya Konsentrasi Konsentrasi Siap Yeay Ok Ibu curiga Terima kasih telah menonton! 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 Hai 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 ya ya oke abel abel kurawat kurawat karawang festival ok that is about karawang festival ok good and for number 3 do you know how many human is? dapet berapa itunya kalimatnya ada berapa yang didapat? 2 2, ok what is that? beautiful and grow and grow dan the beautiful and grow and now let's analyze the video ya hello students welcome back to my English class with me Miss Vivi ok today we will learn about past tense versus perfect tense ok before we start the materi I will explain to you that kenapa sih past tense itu harus dipasangkan dengan perfect tense ok now let's hear the definition between past tense and perfect tense ok past tense past tense is a simple tense to show that something happened in the past ya jadi untuk kalimat past tense itu adalah kalimat yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan kata keterangan atau kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau ya while present perfect tense is a tense that used to describe an activity that has been carried out at this time jadi untuk kalimat present perfect tense adalah kalimat yang memang terjadi atau kejadian yang terjadi di waktu yang lampau tetapi kemungkinan dia masih terjadi di waktu yang sekarang jadi paham ya jadi paham ya anak-anak definisi the differences between past tense between present perfect tense bahwa past tense itu kegiatan yang sudah benar-benar terjadi di waktu yang lampau sementara perfect tense itu kejadian yang berawal terjadi di waktu yang lampau akan tetapi masih terjadi di waktu yang sekarang ok next for the social function the social function of past tense is a past tense in speech and writing is to express action activity or a state of being to have happen in the past ya jadi fungsi dari past tense ini adalah ucapan tulisan untuk mengekspresikan kejadian atau kegiatan yang terjadi di waktu yang lampau ok and then for the social functions of present perfect tense is the present perfect tense is to show an activity that has been done in the past ago but the time of activity is not clearly known ya jadi untuk keterangan waktunya masih belum jelas diketahui and then the present perfect tense is also useful for describing a job that is done repeatedly ya ok now for the generic structures of simple past tense versus perfect tense ya i want to explain to you the first about past tense generic structure or the pattern of past tense is ok look at this can you see ok for the affirmative sentence there are subject plus verb 2 ada kata kerja kedua plus object plus complement ya and then for the negative sentence ada subject plus didn't plus verb 1 plus object plus complement and then for introgative ok there are did plus subject plus verb 1 plus object or complement ok the second is the generic structures of present perfect tense the first is for affirmative sentence ada subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement and then the second for the negative sentence there is subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement and then for introgative ada have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement ok now before we start the example of the sentence of past tense and perfect tense i want to explain to you before about the adverb of time that we always use in past tense or perfect tense sentence yeah the example of adverb of time is this is the pattern of adverb of time that we usually use for perfect tense for example for example ada before after after when until just as as soon as and by the time ok 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 and then the adverb of time that we usually use in past tense is yes yesterday last night last week two days ago or two years ago ya jadi untuk kata keterangan waktu yang biasa kita gunakan di dalam kalimat tense adalah seperti yang sudah ibu contohkan yang sudah ibu sebutkan sebelumnya ok 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 now look at this sentence and identify this sentence based on my explanation before ok the first example Charlie has worked at brain school for 4 years and then the second sentence Charlie worked at brain school in 2020 ok for first sentence Charlie has worked at brain school for 4 years ya Charlie sudah bekerja di brain school selama 4 tahun ya memang dia sudah bekerja selama 4 tahun yang lalu tetapi kita masih belum tahu apakah dia sudah selesai atau belum hingga sekarang maka tenses yang tepat untuk menyebutkan kalimat ini adalah tenses bentuk perfect tense ok now for the second sentence Charlie worked at brain school in 2020 sudah terlihat jelas adverb of time disini bahwa Charlie pernah bekerja di brain school pada tahun 2020 jadi sehingga dia tidak lagi bekerja di brain school hingga sekarang ya karena di keterangan waktu itu sudah jelas disebutkan tahun ya tahun dia pernah bekerja in brain school ok sampai sini paham ok we know about the verb that we use in tenses ya and then for past tense or perfect tense we always we usually use verb 2 or verb 3 ya di kata kerja kedua itu ada dua jenis kata kerja regular verb and then irregular verb kata kerja regular itu adalah kata kerja yang beraturan sementara kata kerja untuk irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan ok the example of regular verbs walk menjadi walked cook menjadi cooked type menjadi typed and then watch 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 ok and then for irregular verbs the examples are fly menjadi flu speak jadi spoke write menjadi wrote tempat students that is all about past tense versus perfect tense that is about definition social functions generic structures and the patterns of the example simple past tense versus perfect tense the and the 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 Sudah, ada. Kayak sekarang ibu tanya. Ada yang bisa jawab? Pas kan itu sama tadi. Oke, kalimat atau jadian? Kalimat yang dipakai di? Waktu yang lampau. Oke, waktu yang lampau. Bagaimana dengan perfect test? Bagaimana dengan perfect test? Yang lampau, tapi masih terjadi. Nah, tetapi masih terjadi hingga ke arah. I have a flash card here. Ibu punya flash card di sini. Di mana di dalamnya saya mendapat tata perjan. Ya. One rule, you have to take three flash card. Flash card, one, two, three. Oke. Gantian. Oke, next. Sudah tiga. Oke. Oke, kalau ada second group. Group kedua. Rindu. I moved some apple last night. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. Ibu punya worksheet ya. Ada LKPD. Untuk bekerja. Silahkan dilihat. I give you 10 minutes. Ibu beri waktu 10 minutes untuk pekerjaan. Silahkan dipulang dan di-discut it together ya. Ini yang wehkan untuk pekerjaan. Dan kita paling menakannya. Ya, kami menyakatan. Sebabani Didi. Ya. 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 Yang kemudian. selamat menikmati 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 selamat menikmati